Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris selamat datang di channel penonton series gimana kabar kalian semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya kali ini kita akan meneruskan merangkuman hua si singci prequel dari Raja Gila Asura 412 ya guys dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy di episode sebelumnya perang pun telah pecah antara prajurit surgawi melawan Asura Raja Gila pun dengan membabi buta menghajar pasukan surga tata kata pun juga dengan ganasnya menghajar para Asura hingga akhirnya mereka berdua pun kini bertemu dan telah berhadap hadapan lalu kini terlihat para prajurit surga pun mengerhubungi Raja Gila yang terus maju mereka pun mencekik dan memegang tubuh Raja Gila sementara tata kata pun juga terus maju sambil memukuli Asura yang menghadang dan kini tata kata pun telah bersiap untuk memukul Raja Gila Raja Gila yang melihat tata kata pun berkata di dalam hati siapa dia? dewa perangku tidak mampu menembusnya dan tata kata yang melihat Raja Gila pun berkata di dalam hati kekuatan menindas Asura ini belum pernah ada sebelumnya Raja Gila pun kini meringis sambil berkata sialan bagaimanapun juga dia hanyalah dewa tidak seorang pun yang bisa menghalangiku dan dewar Raja Gila pun mengempaskan prajurit surga yang tadi memeganginya ia pun lanjut berteriak dengan api tempur yang berkobar hei para dewa kalian akan mati ya makrak Raja Gila pun dengan ganasnya membacok tubuh emas tata kata tekanan pedang yang begitu kuat pun mulai mengikis tubuh emas itu tata kata pun jadi meringis menahan serangan itu dan makdawar tata kata pun segera balas memukul tangan Raja Gila dan dawak ia pun juga lanjut menyikut Raja Gila dan serak Raja Gila pun juga tak mau kalah dan melancarkan tebasannya lagi tata kata pun dengan cepat segera memegang pedang Raja Gila dengan tangan kirinya sambil bersiap melakukan pukulan dan ceder dengan tangan kanannya tata kata memukul dada Raja Gila dengan sangat telak tata kata pun lalu memutar pukulannya dan tambah menekannya dan serak seketika pukulan itu membuat tubuh Raja Gila tembus dan muncrat darah dan mak belar ini muncul ledakan yang sangat besar membuat jalan tol emas surgawi pun patah jelas saja Litu membuat semuanya pun tercengang Wangu pun berkata apakah ini ledakan dari duel Raja dengan diwa kuat dan dari ledakan itu membuat tata kata pun terlempar dan akan terjun jatuh tapi tiba-tiba saja Raja Naga pun datang dan segera memegang tubuh tata kata hei tata kata dari surga apa yang terjadi denganmu apakah kau pingsan sadarlah ini masalah besar para asura yang melihat Litu pun segera melancarkan serangan panah bunuh dia teriak mereka Raja Naga pun kini dihujani panah oleh bangsa asura Raja Naga pun dengan sekuat tenaga segera terbang dengan cepat untuk menghindari serangan-serangan panah itu aku harus cepat kabur hei saudaraku aku hanya lewat sementara kini Raja Gila pun telah terjatuh di atas reruntuhan hal itu membuat huji pun panik dan segera menghampiri Raja Gila hei bangun Raja kita masih harus bertarung musuh-musuh masih menyerang tolong jangan jatuh di sini dan tiba-tiba saja Raja Gila pun dengan susah payah bangkit dengan tubuh yang saat ini berdarah-darah dan disitu ia langsung berkata itu benar ayo aku masih ingin bertarung dimana dia diwa itu baru saja membuat tubuhku terluka parah nona huji pun menjawab tidak tahu Raja dia tiba-tiba muncul dalam medan perang tetapi tampaknya dia bukan prajurit surgawi biasa orang-orang memanggilnya dengan tata kata kamu terluka parah seluruh tubuhmu patah luka-lukamu juga sangat serius apakah dia yang melakukannya dengan masih tertunduk Raja Gila pun menjawab ternyata diantara para dewa ada dewa seperti itu Raja Gila pun lalu tersenyum dan berkata ada kejutan yang tak terduga dalam pertempuran ini Sin lalu beralih memperlihatkan tata kata yang saat ini sedang berteriak-teriak dan ternyata saat ini ia dilempari kacang dengan jumlah yang banyak oleh Raja Naga Tianyu tata kata disitu pun berkata hei Raja Naga apa yang kau lakukan? kau membawaku ke gunung Tianyu terus kau melempari dengan kacang seperti ini apa yang terjadi? Raja Naga pun lalu balas berteriak hei diam! ritualnya memang seperti ini tata kata pun balas berkata dengan aku terluka seperti ini kau mau mengambil kesempatan untuk mempermainkanku ya? Raja Naga pun kini terus saja melempari tata kata dengan kacang hei jangan banyak bicara kau ucapnya tata kata pun lalu berdiri dan berkata cukup! sabar juga ada batasnya dan tiba-tiba saja tata kata pun sangat terkejut dengan tubuhnya sambil memegangi tubuhnya ia berkata apa? luka di tubuhku? Raja Naga pun sambil tersenyum lalu berkata hei ini adalah metode kuno untuk penyembuhan dengan bantuan kacang-kacangan dan penipadi maka akan mempercepat penyembuhan pasien tata kata pun kini jadi salah tingkah dan berkata ha 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 ternyata benar kebijaksanaan kelan Naga memang sudah sangat terkenal Raja Naga pun lalu berkata lukamu sudah pulih tapi kau jangan melakukan peperangan dulu peperangan itu bukan solusi coba selesaikan dengan cara yang lain tata kata pun sambil memegang dakunya menyahut ini sangat sulit dengan situasi sekarang ini bagaimana aku bisa tidak ikut berperang Raja Naga pun lalu berkata dengan tegas hei aku telah susah-susah menyelamatkanmu jangan siasakan ini dan kini di depan tata kata Raja Naga pun berkata lagi baiklah aku melihat kalau kau berbeda dengan dewa yang lain maka dari itu aku menyelamatkanmu jika itu dewa pada umumnya aku pasti mengabekanmu tata kata pun lalu balik bertanya hei dewa pada umumnya emang seperti apa maksudmu Raja Naga pun menjawab itu semacam seperti makhluk yang sok dan memandang rendah makhluk lain tata kata pun berkata apakah semua naga mengagamnya begitu Raja Naga pun menjawab tidak ada ketidakadilan semua dewa sangat sombong tata kata pun lalu merebahkan tubuhnya ia pun lanjut berkata hei apakah kamu berencana untuk memberiku pelajaran kau menginginkanku disini berapa lama Raja Naga pun menjawab satu bulan adalah batasnya kau tinggal di bangsa naga jangan main-main tata kata yang masih menatap ke atas pun lanjut berkata oh apakah kau kenal dengan orang itu apakah lukanya lebih berat dariku jin lalu diperlihatkan sebuah kapal besar yang muncul dari balik awan dari dalam kapal itu kini terdengar seseorang berkata pertempuran melawan Asura ini adalah hari yang ketiga dan ternyata itu adalah Kaisar Sitian yang sedang bersama dengan dua general dan disitu ia lanjut berkata tampaknya ini semakin menarik ketika kota Raja telah dihancurkan mereka tidak mempunyai benteng lagi 13 dewa akan berada di garis depan perintahkan pasukan surgawi untuk terus maju membentuk formasi pengepungan dan tekan Asura terus menerus Jenderal Timur pun lalu menambahkan perlawanan Asura memang sangat sengit tapi korban dari tentara surgawi masih lebih sedikit dibanding Asura Kaisar Sitian pun menyahut satu korban itu terlalu mahal aku ingin memenangkan peperangan ini secepatnya Jenderal Selatan apa pendapatmu dan kini Jenderal Selatan muda pun berkata Rata Gata telah bertemu dengan Luho Raja Asura yang baru di garis depan dan dia telah melukainya dengan serius ini saat yang tepat untuk menyerang Kaisar Sitian Kaisar Sitian pun tampak terkejut dengan usul dari Jenderal Selatan itu Jenderal Timur pun lalu menyahut itu terlalu gegabah kita harus mengikuti rencana awal Jenderal Selatan pun lanjut berkata informasi berita tentang Luho yang terluka parah benar-benar akurat bahkan saat ini dia belum muncul dalam medan perang jika tidak saat ini kapan lagi ada kesempatan seperti ini Jenderal Timur pun lalu balas berkata aku bisa pergi ke sana Kaisar Sitian tidak perlu turun tangan dan kini Jenderal Selatan pun lanjut berkata eh pikirkanlah siapa yang lebih baik dari Kaisar Sitian dalam mengambil tindakan untuk menangkap Raja Asura bukankah lebih menarik jika Sang Kaisar membunuh Raja? bukankah Kaisar Sitian yang lebih layak untuk dibuji? inilah peran para dewa Asura mungkin akan marah namun meski mengalami kemunturan besar potensi kemenangan tentara kita masih sangat besar Kaisar Sitian pun tampak sedikit terkejut dengan perkataan Jenderal Selatan itu namun ia masih no comment sementara Jenderal Timur pun dengan wajah serius menjawab eh resikonya tidak sepadan Jenderal Selatan pun dengan santainya balas berkata eh mengapa Jenderal Timur berkata seperti ini? apakah meremehkan Kaisar Sitian kita? dihadapan pedang surgawi yang berkasa apa artinya kekuatan Raja Asura? aku dan semua dewa akan berkumpul di sana di samping Kaisar Surga oke apakah jika begitu ada kemungkinan terjadi kecelakaan? Jenderal Timur pun hanya bisa berkata eh eh itu? dan tiba-tiba saja Kaisar Sitian pun mulai menjawab baiklah semuanya aku telah memutuskan aku akan pergi terjun sendiri untuk melawan Asura bahkan jika kita mendapatkan kemenangan kita hanya bisa menang dengan kesedihan Jenderal Timur pun membenarkan perkataan Kaisar dan Kaisar Sitian pun lanjut berkata aku akan maju sendiri agar cepat selesai aku hanya menginginkan untuk secepatnya untuk menyelamatkan nyawa Jenderal Timur apakah kau paham apa yang kupikirkan? Jenderal Timur pun kini tampak terdiam lalu ia pun mulai bicara aku sangat mendukung keputusan Anda siapapun yang akan menyakitimu harus melewatiku terlebih dahulu baiklah sahut Jenderal Selatan di situ Kaisar Sitian pun lanjut berkata semoga semuanya berjalan dengan baik mari kita mulai dengan Raja Gila yang berada di kondisi paling lemah dan kini terlihat para pasukan Asura pun masih berperang sengit melawan para prajurit surga pedang macan pun di situ bertanya kepada Asura yang lain eh Fuji, sudah 10 hari ini apakah kau tahu situasinya? Fuji pun menjawab dia seharusnya baik-baik saja Nonahuji saat ini menjaganya dan masih sambil bekerja sama melawan para prajurit surga pedang macan pun lanjut berkata semua rakyat Asura sedang menunggunya mereka mulai sedikit cemas semoga dia bisa muncul segera mungkin Fuji pun menyaut apakah Raja ada di sini atau tidak bagaimanapun juga kita harus terus berperang tidak ada bedanya pedang macan pun balas berkata situasinya sekarang sangat darurat wangu yang selalu mengikuti Raja aku malah lebih suka dia yang memimpin kita untuk memenangkan pertempuran ini dan masih sambil menghajar prajurit surga Fuji pun menyahut eh, apakah kau mulai meragukan Raja? pedang macan pun menjawab aku sih tak meragukan kekuatannya tapi apakah kau sudah mengenalnya? apakah dia akan benar-benar melindungi rakyatnya? masih mending tekat dari wangu dan tiba-tiba saja terdengar seorang yang berteriak dan memukul salah satu prajurit surga omong kosong! teriaknya dan ternyata itu adalah wangu yang langsung berkata ini adalah pertempuran Raja yang pertama apakah kamu tidak bisa melihatnya? dia hanya butuh istirahat sebentar dan sebentar lagi ia akan segera keluar pedang macan pun disitu menjawab wangu, kamu mengatakan hal yang sama dari kemarin wangu pun balas berkata hei puncah bodoh apakah kau akan menangis begitu saja jika tak ada Raja di dekatmu? dan dahwar wangu pun kini mengajar para prajurit surga dan ia lanjut berkata semua orang dengarkanlah tunjukkan semangat kalian pertarungan adalah hidup hidup adalah pertarungan bahkan jika Raja tak ada disini semangat juang asura kita jangan pernah padam dan mak cendep tiba-tiba saja muncul tombak emas yang langsung menusuk dan menembus tubuh wangu jelas hal itu membuat wangu dan semua pejuang asura disitu pun sangat kaget penusuk itu pun segera mengangkat tubuh wangu sambil berkata sungguh sekelompok orang barbar yang berisik untung aku disini dan ternyata itu adalah Hagan yang dengan pengisnya lanjut berkata kalian akan lenyap dan menghilang dari dunia ini selamanya dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati